Pedang angin berbisik jelit 44. Metoding Tao yang tajam membuat pemuda itu mampu melihat kerumitan tinju petir basician yang terlihat sederhana. Perasaannya yang peka bisa melihat kerumitan yang tak tertangkap oleh matanya, metohatinya merasakan kengerian maut yang membayang dari tinju petir basician. Tinju itu sendiri datang dengan kecepatan kilat, tidak mungkin. Ding Tao mampu merabah seluruh perubahan yang ada dan menentukan gerakan apa yang harus dialakukan dalam waktu yang sesingkat itu. Dalam waktu yang singkat itu Ding Tao dipaksa untuk memutuskan care terbaik untuk lolos dari serangan tinju basician. Akankah dia menghindar? Jika menghindar, kemana dia harus menghindar? Ataukah dia sebaiknya menangkis serangan basician? Jika ditangkis, hendak ditangkis seperti apa? Tinju basician ada dua, yang satu sedang menyerang, lalu tinju yang satunya lagi akan melakukan apa? Jika terlalu banyak berpikir, belum sempat bertindak tinju itu tentu sudah menghajar dadanya terlebih dahulu. Di sini pengalaman sangat berpengaruh, setidaknya Ding Tao sudah memiliki pengalaman bahwa berpikir terlalu panjang akan merugikan dalam pertandingan di mana semuanya berlangsung dalam hitungan kejapan mata. Dalam waktu yang singkat itu, Ding Tao mengambil keputusan, sejak dari dia menangkap gerakan basician sampai dia mengambil keputusan, Jedanya sepersekian dari kecepatan tinju basician yang kurang dari sekejapan mata. Gerakan pembelaan dirinya lebih merupakan reaksi yang dipicu oleh kengerian yang muncul dari tiju petir itu. Ding Tao pun bergerak mundur, sambil menjaga kedudukan tangan dan tubuh tetap. Seperti semula, tujuannya hanya dua, mengurangi kekuatan tinju yang datang dan memberi dia kesempatan untuk berpikir dan mengamati jurus serangan basician sejenak lebih lama. Di saat yang dirasa tepat Ding Tao pun mengerahkan tenaga, tangan kirinya menyilang di depan dada, dengan hawa murni disalurkan sepenuhnya untuk menahan serangan lawan. Tangan kanan bergerak pula menahan tangan kiri yang sudah disilangkan, selain memperkuat pertahanan, gagang pedang juga teracung ke arah lawan, siap melancarkan serangan bila mana dimungkinkan. Kakinya sendiri dibiarkan dalam keadaan melayang dan bukan dengan kuda-kuda tertancap kuat di tanah. Dalam sekejapan dua kekuatan saling berbenturan. Dalam sekejapan mata, basician harus menentukan langkah apa yang harus dialakukan selanjutnya. Gagang pedang teracung ke arah kepalanya, Ding Tao yang tidak sempat atau tidak mau mencabut pedang dari sarungnya, memilih menggunakan gagang pedang yang terbuat dari baja untuk mengancam lawan. Apakah basician berani mencoba meneruskan serangan kedua yang sudah disiapkan? Ataukah dia sebaiknya mundur dahulu dan merencanakan serangan kedua perlahan-lahan? Jika gerakan basician yang menyerbu ke depan itu cepat, gerakan Ding Tao yang mundur ke belakang juga tidak kalah cepat. Jarak antara serangan basician dimulai sampai benturan tenaga itu terjadi sepersekian saja lamanya. Yang terlihat oleh penonton adalah dua bayangan yang saling beradu untuk kemudian diam. Ya, diam. Sesaat setelah benturan terjadi bukan hanya basician yang dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ding Tao pun dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dia bisa menggunakan tenaga pukulan basician untuk mendorong dirinya lebih jauh lagi ke belakang. Dia bisa pula menghentakkan kakinya ke bawah dan ganti mendorong basician mundur, sembari pedangnya menyerang begitu ada jarak yang tepat di antara mereka berdua. Atau bisa pula dia melakukan seperti apa yang dia lakukan sekarang. Ding Tao memilih menggunakan tangannya sebagai peredam pukulan basician, tanpa memanfaatkannya untuk melontarkan diri ke belakang, tidak pula balas mendorong ke depan. Keputusannya cukup tepat, seandainya dia melontarkan diri ke belakang, basician sudah siap untuk menyusulkan tinju petir yang kedua. Seandainya dia mendorong basician mundur, maka basician sudah bersiap untuk menggunakan dorongan itu, untuk mendorong dirinya sendiri lebih jauh ke belakang. Tujuannya agar ding Tao kehilangan momentumnya untuk menyerang dengan pedang, di saat yang sama basician kembali mendapatkan jarak yang tepat untuk melontarkan tinju petirnya. Tapi keputusan basician yang selanjutnya tidak kalah pula tepatnya, begitu menyadari apa yang hendak dilakukan ding Tao. Basician tidak ingin dirinya jatuh dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Jika ding Tao tetap rapat dalam jarak yang sama, maka gagang pedang ding Tao yang lebih unggul dari tinju petirnya. Karena untuk mencapai serangan puncak tinju petir dia justru membutuhkan jarak yang lebih panjang dibandingkan ding Tao yang menggunakan senjata. Tinju petir adalah tinju yang menggunakan seluruh pegas dalam tubuh untuk melontarkan serangan terkuatnya, dimulai dari kaki menjejak, pergelangan kaki, lutut, panggul, pinggang, bau, siku sampai ke pergelangan tangan, ditambah dengan kecepatan tubuh saat awal dia melontarkan tubuhnya. Memperpendek jarak dengan lawan. Dalam jarak dekat, justru tinju petir kehilangan puncak kekuatannya. Sementara serangan seperti apa yang akan digunakan ding Tao dia belum bisa merabah karena ding Tao belum menyerang. Yang pasti ding Tao yang memegang senjata berada dalam keadaan yang lebih menguntungkan. Kerasnya gagang pedang yang dari baja itu sudah pasti lebih keras dari batok kepala Bae Siksian. Atau jika ding Tao cukup kejam, bisa juga mengarah pada meta. Di saat yang sekejap metu itu pula Bae Siksian mengambil keputusan untuk melontarkan seluruh tenaganya ke tinju yang sedang menyerang. Tidak ada tenaga yang disimpan untuk mengeluarkan tinju yang kedua. Benturan antara dia tenaga raksasa pun terjadi. Mereka yang berdiri di barisan terdepan masih bisa merasakan ledakan udara yang terjadi akibat benturan tersebut. Pada hal mereka masih berjarak beberapa kaki dari dua orang jagoan itu. Gerakan kedua orang itu seperti badai yang tiba-tiba mengamuk dan tiba-tiba berhenti. Mereka yang menyaksikan hatinya dibuat terbang dan tercekam. Terbangnya linya saat melihat kecepatan dan dasyatnya benturan. Tercekam karena saat yang diam ini, hanyalah sesaat sebelum badai mengamuk kembali. Dua orang itu berdiri berhadapan. Ding Tao berdiri tegak, sementara Bae Siksian berdiri dalam posisi tubuh jauh condong ke depan dengan tangan terlur-lurus, menempel pada tangan kiri Ding Tao yang bersilang. Melihat kedudukan Bae Siksian yang terlalu condong ke depan, sementara Ding Tao masih berdiri dengan berimbang, jika dilihat di permukaannya saja, maka ini adalah saat yang paling tepat bagi Ding Tao untuk menyerang. Kenyataannya Ding Tao sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk menyerang. Begitu Bae Siksian memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya di tinju yang pertama, Ding Tao merasa seluruh tubuhnya dilanda hempasan gelombang air pasang dan dipaksa untuk menggunakan segenap tenaganya untuk menahan. Jangan kan menyisakan tenaga untuk balas menyerang, untuk menahan serangan pun Ding Tao sudah kewalahan. Itu sebabnya meskipun kedudukan Bae Siksian tampaknya kurang baik, Ding Tao tidak memiliki tenaga yang dia yakini cukup besar untuk menyerang Bae Siksian tanpa membahayakan diri sendiri. Baik Ding Tao maupun Bae Siksian dipaksa untuk menghempaskan hampir seluruh tenaga mereka dalam serangan yang lamanya hanya sekejap metu itu. Sehingga, untuk sesaat mereka pun seperti kehilangan tenaga untuk bergerak. Terkejut juga Bae Siksian melihat tenaga simpanan Ding Tao, alis matanya naik ke atas dan memandangi pemuda itu dengan pandangan yang baru. Bae Siksian yang mengagung-agungkan sepasang kepalan tangannya, memandang pendekar lain yang menggunakan senjata sebagai jagoan yang setengah matang, karena mereka menyandarkan diri pada sebentuk senjata. Siapa sangka, ternyata ada juga pendekar pedang yang memiliki tenaga setara dengan dirinya. Tentu saja hal ini tidak tepat benar, karena sebelum berbenturan, Ding Tao terlebih dahulu menghindar ke belakang, sehingga tenaga Bae Siksian sudah susut beberapa bagian sebelum mereka mulai beradu tenaga. Sebaliknya Ding Tao sendiri juga menatap kagum pada lawan yang ada di hadapannya. Tidak pernah terpikirkan olehnya ada manusia yang memiliki kekuatan keras sebesar ini. Jika dia beradu keras lawan keras sudah tentu dia akan terlempar ke belakang dan menderita kerugian. Sekarang pun saat dia memilih untuk menggunakan kelembutan untuk menahan serangan lawan, tangan kirinya yang beradu dengan tenaga lawan terasa nyeri dan pegal-pegal. Dalam satu gebrakan ini, Ding Tao harus mengaku kalah satu pukulan. Untungnya Bae Siksian tidak tahu hal ini dan Ding Tao cukup cerdik pula untuk tidak memperlihatkan rasa nyeri yang dia rasakan. Dua orang jagoan yang sedang bertarung itu, untuk sesaat lamanya saling berpandangan. Melihat pandang matu Ding Tao yang penuh kekaguman, Bae Siksian tiba-tiba merasa geli, begitu dia mendapat tenaga untuk melompat mundur raksasa ini pun tidak membuang waktu. Bae Siksian pun melompat ke belakang sambil tertawa berkakakan, Bagus! Bagus! Tidak rugi dirimu jadi jagoan pedang yang menaklukan provinsi di bawah kekuasaanmu. Saudara Bae Siksian terlalu berlebihan, ucap Ding Tao merendah. Namun Bae Siksian bukan hanya melompat ke belakang sembarangan, dia melompat untuk mendapatkan jarak yang tepat untuk menyerang kembali. Begitu kata-katanya selesai, dia pun kembali menggunakan tinju petirnya untuk menyerang. Tapi Ding Tao yang menjawab juga tidak kehilangan kewaspadaannya, sembari berbicara dia pun dengan gesit melompat menghindar. Kali ini Ding Tao sudah bisa merabak ke mana dia harus menghindar dan bagaimana dia harus membalas serangan lawan. Meskipun dia belum bisa menangkap seluruh perubahan yang ada dalam tinju petir Bae Siksian, tapi menghadapi jurus yang sama untuk kedua kalinya, Ding Tao tidak merasakan kengerian yang sama seperti saat menghadapi jurus itu untuk pertama kalinya. Bagaimanapun juga dia sudah sempat melihat dan merasakan satu kali jurus serangan lawan. Selain itu, tangan kirinya masih terasa nyeri dan dia tidak yakin bisa menghadang serangan Bae Siksian untuk kedua kalinya. Serangan Bae Siksian sendiri kali ini dilepaskan dengan sedikit persiapan, lebih mengutamakan kecepatan dan kejutan. Bae Siksian juga maklum bahwa Ding Tao sudah sempat merasakan tinju petirnya dan tidak berharap terlalu banyak bahwa Ding Tao akan termakan pukulannya. Dengan sendirinya dan menyiapkan pula tenaga untuk bertahan dan menyerangkan serangan susulan. Kedua orang itu pun mulai saling menyerang dan bertahan dengan lebih hati-hati. Belasan jurus pun dengan cepat berlalu, benturan dasyat di saat awal pertarungan justru tidak terjadi untuk kedua kalinya. Bae Ding Tao maupun Bae Siksian masih tidak ingin berbenturan dengan segenap tenaga mereka, untuk kedua kalinya. Keduanya memilih bertarung dengan mengandalkan kecepatan dan kerumitan jurus-jurus mereka. Beberapa kali serangan Bae Siksian sempat masuk, meskipun tidak dengan telak. Demikian juga sebaliknya, ada juga serangan Ding Tao yang menghajar tubuh Bae Siksian, meskipun bukan di tempat yang mematikan. Sampai menginjak jurus ke, belum juga Ding Tao mencabut pedangnya. Sehingga lepas dari masuknya beberapa serangan dari kedua belah pihak, belum ada satu pihak pun yang terluka parah hingga tidak mampu melanjutkan pertarungan. Jika hendak dinilai dari kerusakan badan yang dialami, sebenarnya Ding Tao yang berada pada posisi kalah, karena tangan kirinya menderita nyari yang sangat hebat. Pukulan Bae Siksian di gebrakan awal sudah membuat tulang dari legan kiri Ding Tao retak. Untung saja bengkak di lengan kiri Ding Tao masih ditutupi oleh lengan bajunya yang panjang. Ding Tao pun cukup cerdik dan tabah, sehingga meskipun dia harus menahan nyeri setiap kali dia menggunakan tangan kirinya, tidak jarang dia justru menyerang Bae Siksian menggunakan tangan kirinya dengan pengerahan tenaga yang cukup besar. Serangan itu juga dilaksanakan pada saat yang tepat dan dengan jurus yang memaksa Bae Siksian untuk menghindar dan bukan menangkis lengan kirinya. HMM, apa Ding Tao merendahkan lawannya? Mengapa sampai sekarang tidak juga dia mencabut pedangnya? Bukankah dia seorang ahli pedang, salah seorang dari mereka yang menonton bertanya sambil menonton pertarungan itu? Pertanyaan yang sama dengan bentuk kalimat yang berbeda terdengar di beberapa tempat yang lain. Pertanyaan yang tidak diarahkan pada orang tertentu, tapi merupakan pertanyaan buat setiap orang yang sama-sama menonton dan mendengar pertanyaan itu. Mereka yang mendengar itu pun menjawab, ada berbagai macam jawaban. Salah satunya adalah jawaban dari pendukung Leijian Feng. HMPH, bocah muda itu rupanya begitu sombong, sudah jelas ilmu andalannya adalah ilmu pedang, tapi dia tidak mau mencabut pedangnya. Ada juga yang menjawab, itulah kebesaran dan keadilan dari seorang ketua dan tokoh dalam dunia persilatan. Meskipun umurnya masih muda namun ketua Ding Tao jelas memahami. Dua hal tersebut, bagaimanapun juga, tidak adil jika seorang yang bersenjata melawan seseorang yang tidak bersenjata dalam pertarungan satu lawan satu. Ada juga yang menyahut, sudahlah diam saja dan lihat. Kalau Ding Tao mencabut senjatanya yang tidak mendukung dia akan bilang dia menang karena senjata. Jika tidak mencabut, dibilangnya dia sombong. Dicabut atau tidak, yang penting siapa yang masih berdiri setelah pertarungan selesai, dialah yang menang dan melanjutkan ke babak berikutnya. Ada banyak lagi macam jawaban, tapi jika dikelompokkan kurang lebih tiga macam jawaban itu mewakili mereka. Yaitu mereka yang mendukung Ding Tao, yang berusaha menjatuhkan nama Ding Tao dan yang hanya ingin melihat tanpa mendukung baik Ding Tao maupun Bae Siksian. Tapi yang pasti jawaban mereka semua tidaklah tepat benar, karena kalaupun Ding Tao ingin mencabut pedangnya, dia tidak bisa. Karena lengan kirinya sudah tidak bisa menggenggam dengan benar, lalu bagaimana dia bisa mencabut pedang dari sarungnya? Tapi karena tidak ada seorangpun yang tahu tentang cedera di lengan kiri Ding Tao, sementara pemuda itu beberapa kali menyerang hebat Bae Siksian dengan lengan kirinya, maka pikiran itu pun tidak mampir dalam benak mereka. Sepandai-pandainya Ding Tao menyembunyikan cedera pada lengan kirinya, Bae Siksian bukan pendekar kemarin sore, yang baru saja menginjak dunia persilatan. Bukan sekali ini saja Bae Siksian terlibat dalam pertarungan, pelan namun pasti Bae Siksian mulai curiga pada keadaan lengan kiri Ding Tao. Dia pun mulai menimbang-nimbang kekuatan pukulan tinju petirnya dan himpunan hawa murni Ding Tao yang dia tunjukkan selama puluhan jurus itu berlangsung. Sambil berkelahi otaknya pun membuat perhitungan. Menghitung-hitung kekuatan pukulannya dan kekuatan Ding Tao, Bae Siksian pun mulai yakin bahwa tulang lengan kiri Ding Tao yang terpukul oleh tinju petirnya setidaknya tentu sudah retak sekarang ini. Dalam satu kesempatan Ding Tao menggunakan tinju kirinya untuk memukul perut Bae Siksian yang terbuka. Menurut perhitungan Ding Tao, Bae Siksian masih bisa menghindari tinju kirinya. Siapa sangka Bae Siksian justru terlambat menghindar beberapa kejap, tinju Ding Tao pun tanpa bisa dihindari lagi masuk telak memukul perut Bae Siksian. Bae Siksian pun terhuyung ke belakang sambil menggerung. UGH, keparat. Tinju Bae Siksian segera bergerak memukul berturutan memaksa Ding Tao menjauh tanpa sempat mengirimkan serangan susulan. Di saat terakhir Ding Tao masih sempat menahan tenaganya, sehingga tinju kirinya tidak memukul perut Bae Siksian dengan kekuatan penuh. Meskipun demikian tinjunya sudah meluncur terlalu cepat dan benturan yang terjadi membuat rasa nyeri menyerangnya dengan hebat. Peluh pun memenuhi dahi Ding Tao yang menahan diri untuk tidak mengerung kesakitan. Bae Siksian melompat mundur beberapa langkah, seakan khawatir Ding Tao mengirimkan serangan yang lain. Namun dalam hati dia tersenyum senang, pukulan Ding Tao masuk bukan karena kelengahan Bae Siksian. Bae Siksian dengan sengaja menyediakan perutnya untuk dipukul, ini suatu pertaruhan, namun Bae Siksian yakin dari kemungkinan dia yang menang dalam pertarungan itu. Kalaupun dia salah, dia sudah mengumpulkan hawa murni untuk menahan tinju Ding Tao sebisa mungkin. Sambil menyiapkan diri untuk menerima pukulan Ding Tao, meto Bae Siksian yang tajam mengamati wajah Ding Tao dengan lekat. Ekspresi wajah Ding Tao yang terkejut dan khawatir saat Bae Siksian tidak bisa menghindari tinju kirinya. Kerutan di dahi menahan nyeri saat tinju kiri Ding Tao menghantam perutnya. Ditambah lagi dengan betapa lemahnya pukulan Ding Tao yang mengenai perutnya, jelas-jelas Ding Tao berusaha menahan tenaganya di saat-saat terakhir. Semua itu hanya memiliki satu arti dan Bae Siksian pun melonjak kegirangan dalam hati. Dengan sengaja dia berpura-pura terhuyung setelah kakinya mendarat kembali di panggung. Dengan cermat dia menghitung jarak antara dirinya dengan Ding Tao. Sebelum Ding Tao sempat mengejar, Bae Siksian pun mengerahkan jurus pamungkasnya, tinju petir yang dikembangkan sampai ke puncaknya. Diiringi bentakan yang menggelegar, Bae Siksian pun berkelebat secepat kilat menyerang. Ding Tao yang baru saja pulih dari serangan rasa nyari yang menyerang lengan kirinya merasakan hawa pembunuhan yang begitu kuat terpancar dari serangan Bae Siksian. Bukankah Ding Tao sudah menghindari jurus yang sama beberapa kali? Ketika Bae Siksian tiba-tiba menyerangnya di awal pertarungan, memang Ding Tao terpaku dan dalam waktu yang singkat itu tidak bisa mendapatkan jalan keluar kecuali menyurut mundur ke belakang sambil menyilangkan tangan untuk menahan tinju petir Bae Siksian. Tapi pada serangan yang kedua, bukankah dia sudah mulai dapat merabah serangan lawan dan melihat jalan keluar? Mengapa sekarang di saat Bae Siksian kembali menggunakan jurus yang sama, yang sudah beberapa kali dialiat, Ding Tao kembali merasakan kengerian yang dia rasakan saat pertama kali Bae Siksian menggunakan jurus itu? Kengerian yang membuat dia merasa tidak ada jalan lain bagi dirinya kecuali menyurut mundur sambil menyilangkan tangan untuk menahan serangan tinju Bae Siksian. Dalam sepersekian kejap yang singkat itu, sembari tubuhnya menyurut mundur seperti yang dia lakukan pada serangan Bae Siksian yang pertama, Ding Tao menyadari kenyataan akan tinju petir Bae Siksian. Tinju petir Bae Siksian yang dilancarkan pertama kali, adalah tinju petir yang sama dengan tinju petir yang dilancarkan Bae Siksian kali ini. Tinju petir itu juga adalah tinju petir yang berbeda dengan tinju petir yang sempat dia hindari beberapa kali dalam sekian puluh jurus yang terjadi dalam pertarungan mereka. Tinju petir, tapi bukan tinju petir. Jurus yang bukan jurus. Terlihat serupa namun tak sama. Inilah tinju petir yang menjadi jurus pamungkas Bae Siksian. Jika umumnya ketika pendekar bertarung melawan pendekar lain, tidak dengan segera menggunakan jurus pamungkas. Mereka, melainkan perlahan-lahan meningkatkan ilmunya dari tataran tertentu naik ke tataran berikutnya, dan baru ketika tidak ada jalan lain lagi, barulah mereka menggunakan puncak ilmunya, tidak demikian dengan Bae Siksian dalam pertarungannya melawan Ding Tao kali ini. Bae Siksian justru mengerahkan puncak ilmunya pada gebrakan yang pertama. Biasanya seseorang tidak ingin sembarangan menggunakan jurus utama yang dia miliki dalam sebuah pertarungan, apalagi pertarungan itu dilakukan di depan banyak orang, karena semakin sering orang melihat jurus yang dia gunakan, maka semakin besar kesempatan seseorang untuk mengamati, mempelajari dan mencari kelemahan dari jurus tersebut. Tapi Bae Siksian memiliki jurus yang bukan jurus. Jurus tinju petir yang nampak seperti tinju petir tapi bukan tinju petir. Entah ada berapa orang yang pernah melihat tinju petir yang sebenarnya. Apalagi yang selamat hidup-hidup dari tinju petir yang sesungguhnya itu sehingga bisa mengenali perbedaan jurus tinju petir yang sesungguhnya dan tinju petir yang kosong tak berisi. Bae Siksian pun mengeluarkan segenap kekuatannya tanpa ragu-ragu. Jika pada serangan yang pertama, serangannya sudah sedemikian mengerikan, betapa lebih lagi serangannya yang terakhir ini. Kali ini Bae Siksian sudah memiliki kepastian akan menang dengan satu jurus pamungkasnya ini. Tidak ada lagi yang perlu disimpan. Sudah belasan tahun dia memoles dan memoles jurus simpanannya ini. Berulang kali dia memikirkan sendiri care untuk memecahkan serangan tinjunya. Jika dua tangan atau seluruh tenaga digunakan untuk menahan serangan tinju petir, maka petir kedua siap menyambar. Saat serangan kedua ditahan, tinju petir yang ketiga sudah siap untuk menyambar. Jika lawan mengelak ke kiri atau ke kanan atau kemana saja selain mundur ke belakang sambil menahan serangan, maka kembangan selanjutnya dari tinju petir sudah siap untuk menyerang. Seperti gerakan petir yang acak dan sulit diduga, demikian pula perkembangan yang tersembunyi dalam serangan tinju yang terlihat sederhana itu. Apalah yang dilakukan Ding Tao saat gebrakan pertama mereka adalah jalan keluar terbaik yang bisa dia sendiri bisa temukan. Menyurut mundur untuk mengurangi tenaga tinju petir yang sampai menggunakan satu tangan untuk menahan serangan tinju petir dan satu tangan yang lain menyiapkan serangan balasan. Tapi sekarang satu dari tangan Ding Tao sudah cedera dan tangan yang cedera adalah tangan yang tidak membawa senjata. Itu artinya Ding Tao harus menahan serangan biseksian dengan tangan kanan yang menggenggam senjata. Jika tadi sembari tangan kiri menahan tangan kanan mengancam dengan gagang pedang dari baja. Maka sekarang yang bisa dilakukan Ding Tao hanyalah tangan kanan menahan dan tangan kiri yang sudah mau patah mengancam hendak menyerang. Jika biseksian harus mempertaruhkan batok kepalanya untuk diadu dengan gagang pedang yang terbuat dari baja, dia pun tidak berani mengambil resiko itu. Tapi kali ini yang hendak beradu dengan batok kepalanya adalah sebuah kepalan tangan yang terdiri dari tulang, darah dan daging. Otak memang organ tubuh yang mudah cedera, tidak lebih seperti sebuah agar-agar yang dengan sedikit tepukan saja bisa hancur dan rusak. Namun alam memberikan pelindung bagi organ terlemah itu. Tulang tengkorak manusia, bisa dikatakan adalah bagian yang terkuat dan terkeras dari tubuh manusia. Kepalan tangan yang tidak terlatih dengan mudah bisa mengalami cedera jika harus beradu dengan batok kepala manusia yang keras. Apalagi biseksian sudah bersiap, jika tinju kiri Ding Tao benar-benar menyerang, maka dia pun akan mengadu tinju Ding Tao dengan dahinya. Bagian terkeras dari kepala manusia. Bagian yang sudah dilatihnya bertahun-tahun untuk menutupi kelemahan tinju petir yang dia miliki. Terlebih lagi lengan kiri Ding Tao sudah dalam keadaan retak, biseksian pun yakin jika itu terjadi maka kerugian yang lebih besar ada pada Ding Tao. Bukan saja tangan kanannya akan terhajar oleh tinju petir, tangan kirinya pun sudah pasti akan patah oleh benturan itu. Selanjutnya Ding Tao tidak memiliki satu tangan pun untuk menahan tinju petir yang datang berikutnya. Terlebih lagi jika Ding Tao tidak menggunakan tinju kirinya untuk menyerang biseksian, itu artinya setelah biseksian menghajar lengan kanan Ding Tao, maka tinju petir yang kedua akan menyelesaikan pertarungan itu. Yang dijelaskan panjang lebar dengan kata-kata, terjadi dalam sekejapan mata. Sekali lagi tubuh biseksian dan Ding Tao tampak mengabur bagi mereka yang melihatnya. Sekali lagi terjadi benturan maha dasyat dan ledakan udara yang menerpas sekalian mereka yang duduk di deretan terdepan. Sekali lagi terjadi benturan antara dua kekuatan raksasa, kali ini hati setiap orang bukan saja tercekam oleh dasyatnya benturan yang terjadi. Suara berderaknya tulang dan jeritan yang menyayat hati, mengiringi benturan antara dua orang pendekar pilih tanding tersebut. Ketajaman pikiran biseksian sudah membongkar kelemahan Ding Tao. Tao kekuatan lawan dan Tao kekuatan sendiri adalah kunci untuk bertempur seratus kali dan memenangkan seratus pertempuran. Apakah ada kemungkinan dia akan kalah? Tinju pamungkasnya yang menggetarkan langit sudah dilancarkan sementara Ding Tao harus menghadapinya dengan sebelah tangan terluka. Apakah masih ada kemungkinan biseksian menemui kekalahan? Apakah masih ada kemungkinan biseksian kalah? Nyatanya biseksian salah menilai Ding Tao, tidak pernah terbayangkan dalam benak biseksian bahwa Ding Tao akan menggunakan tangan kirinya yang sudah retak untuk menahan tinju petir yang dilontarkan oleh biseksian. Ledakan udara yang terjadi diiringi pula dengan suara berderaknya tulang Ding Tao yang patah oleh tinju petir biseksian. Meskipun Ding Tao sudah menyurut mundur sejauh mungkin ke belakang, meskipun Ding Tao mengerahkan hawa murninya untuk melindungi lengan kirinya, tidak urung tinju petir biseksian menghajar lengan kiri Ding Tao hingga patah. Namun dengan menguatkan diri untuk menggunakan lengan yang sudah retak untuk menahan serangan biseksian, maka tangan kanan Ding Tao pun memiliki kesempatan untuk mengirimkan serangan balasan. Suara tulang yang berderak bukan hanya berasal dari patahnya lengan kiri Ding Tao. Suara tulang yang berderak itu juga berasal dari pecahnya batok kepala biseksian yang beradu dengan gagang pedang Ding Tao yang terbuat dari baja. Saat Ding Tao membalas serangan biseksian dengan sebuah pukulan menggunakan gagang pedang ke arah kepala biseksian, biseksian sendiri sudah bersiap untuk menyambut serangan Ding Tao dengan membenturkan dahinya. Kenyataan bahwa Ding Tao justru berkeras untuk menahan serangan biseksian dengan lengan kirinya yang cedera, sehingga dia bisa membalas serangan biseksian dengan kekuatan penuh, tidak sempat diolah oleh otak biseksian yang sudah menyiapkan rencana sebelumnya. Gagang pedang yang melaju disambut. Dengan sebuah tandukan sekuat tenaga. Gagang pedang baja sudah tentu berbeda dengan tinju manusia. Kerasnya dahi biseksian yang sudah terlatih masih kalah keras dengan gagang pedang dari baja. Dahi yang sudah terlatih belasan tahun itu, dahi yang biasa memecahkan kayu setebal jari kaki itu, kini pecah dan melesak ke dalam dihantam oleh gagang pedang dari baja. Dasyatnya hasil dari serangan Ding Tao sebagian besar juga disebabkan oleh kerasnya tandukan biseksian sendiri. Ding Tao sendiri pun terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang, baik oleh karena pukulan tinju petir, maupun tandukan kepala biseksian. Lengan kirinya patah terkulai, bahu kanannya pun terasa pegal. Tapi akibat yang lebih parah dari benturan mereka berdua dialami oleh biseksian yang sudah melesak ke dalam dahinya, dengan darah mengucur keluar dari kedua lubang telinga, meta, hidung, mulut dan dahinya yang berlubang. Dengan cepat para pengikut kedua calon memburu ke depan, Teng Siong dan Lian Mao dengan cepat menahan tubuh Ding Tao yang terhuyung-huyung dan hampir saja terjengkang ke belakang. Wang Xiaoh dengan cekatan mengambil pedang. Ding Tao yang jatuh bergelon tangan di atas lantai panggung. Ma Song Kuan dan Chiu Lin He dengan cepat berdiri menghadang di depan Ding Tao, siap menghadapi jika ada yang menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Ding Tao. Menyusul dengan cepat belasan pengikut Ding Tao yang lain berlompatan dan berbaris di belakang mereka berdua. Di sisi lain, para pendukung biseksian melakukan hal yang sama. Bedanya jika Teng Siong dan Lian Mao, memapah Ding Tao yang masih hidup dan perlahan-lahan mulai pulih nafas dan juga tenaganya. Maka para pendukung biseksian sedang memapah biseksian yang sudah kehilangan kesadarannya, dengan badan mengejang dan meregang nyawa. Kematian biseksian terjadi dalam sebuah pertarungan yang adil dan disaksikan banyak orang. Tidak ada dasar untuk membalaskan dendam. Kalaupun ada dari pendukung biseksian yang ingin membalas dendam, mereka tidak punya kesempatan, di depan mereka menghadang Ma Song Kuan, Chiu Lin Hei dan belasan pengikut Ding Tao yang lain. Terdengar sorak-sorai dari para penonton yang mendukung Ding Tao, senyap dari mereka yang mendukung biseksian. Tapi baik mereka yang mendukung Ding Tao maupun mereka yang mendukung biseksian, mau tidak mau merasa kagum. Pada kepandaian ditunjukkan oleh kedua orang tersebut, biseksian boleh saja mati di atas panggung, namun kisah kepahlawanannya dan dua kepalan dengan tinju petirnya masih hidup sampai beberapa generasi kemudian. Tapi apakah biseksian masih bisa menikmati ketenaran itu? Apakah harumnya nama biseksian sampai juga pada arwahnya? Siapa yang tahu? Adakah segala usaha yang dilakukan manusia masih berarti bagi dirinya sendiri setelah dia mati? Dua orang biksu Sao Lin yang ahli dalam hal pengobatan, dengan cepat mendekati kedua orang jagoan yang baru saja selesai bertarung itu. Di belakang mereka masing-masing, mengikuti dua orang biksu yang lebih muda membawa tas berisi berbagai macam obat dan peralatan. Sao Lin memang gudangnya ilmu, perpustakaan mereka yang besar sudah terkenal di seantero negeri, berisi berbagai macam kitab pengetahuan, dari ilmu pengobatan, ilmu perbintangan, ilmu bercocok tanam, ilmu silap dan banyak lagi ragam lainnya. Yang memeriksa biseksian hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedih, meskipun tetap berusaha berbuat sebisa mungkin untuk meringankan penderitaan biseksian. Beberapa jarum dengan cekatan ditancapkan di beberapa tempat, sementara peralatan ketabiban dicuci dengan obat. Biksu tua itu berusaha dengan sehati-hati mungkin mengambil serpihan tengkorak yang masuk ke dalam otak. Tapi apa yang bisa dialakukan, biksu tua itu berkali-kali menggelengkan kepala sambil menyebut-nyebut nama Buddha. Entah jalan darah mana yang ditotok, atau titik apa yang ditusuk dan obat apa yang diberikan. Biseksian sudah tidak lagi mengejang-ngejang dan perlahan tertidur pulas. Tetapi meskipun dia masih bernafas, belum pernah biksu tua itu melihat ada orang yang bisa hidup setelah menerima luka seperti itu. Sebisa mungkin biksu tua itu membersihkan luka, memberikan obat, kemudian membebat kepala biseksian dengan kain yang bersih. Sambil mengiringi para pendukung biseksian membawa tubuh tinggi besar itu ke tempat yang sudah disediakan, biksu tua yang welas asia itu terus-menerus membacakan doa sambil sesekali menghela nafas. Di tempat lain rekannya yang berjenggot panjang dengan warna seperti salju sedang memeriksa lengan Ding Tao. Gerak-geriknya cekatan, demikian pula dua orang biksu muda yang membantunya. HMM, patahan yang bagus, katanya sambil menarik nafas lega saat dia memeriksa lengan kiri Ding Tao. Ketua Ding Tao, harap gigit kayu ini, ujarnya sambil mengangsurkan sebatang kayu kecil yang sudah dibebat kain. Ding Tao mengangguk dan tanpa banyak bertanya melakukan apa yang disuruh. Xiao Fei, siapkan baluran untuk patah tulang, pelat dan perban. Xiao Xi yang siapkan obat untuk membersihkan luka, juga jarum dan benang, demikian biksu tua itu mulai memberikan perintah pada kedua orang pembantunya, sementara dia sendiri bekerja merawat Ding Tao. Dengan cekatan biksu tua itu menotok bagian-bagian tertentu hingga darah berhenti mengucur. Tulang yang patah dikembalikan ke tempatnya. Luka akibat patahan tulang yang menembus otot dengan cepat dibersihkan, kemudian dijahit. Obat dibalurkan dan pelat dipasang, agar tulang yang patah dan sudah kembali ke tempatnya tidak lagi berubah tempat. Dengan cekatan pelat-pelat itu dibebat dengan kain yang sudah disiapkan. Dahi Ding Tao pun penuh dengan peluh yang bercucuran, beberapa kali dia menggeram menahan sakit yang luar biasa. Ketika seluruhnya sudah selesai dan biksu tua itu sedang membereskan peralatannya, dibantu oleh para pembantunya, Ding Tao bertanya, bagaimana dengan keadaan saudara Bay Siksian? Mereka yang mendengar pertanyaan Ding Tao terdiam sejenak, biksu tua itu akhirnya membuka mulut dan menjawab, dari sekilas yang sempat kuliat, sepertinya tipis sekali. Harapannya, Ding Tao yang mengirimkan serangan itu tentu saja lebih tahu daripada orang lain, namun sebagian hati kecilnya masih berharap Bay Siksian bisa diselamatkan. Pemuda itu pun hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Dia seorang pendekar yang hebat, ujarnya dengan sedih. Biksu tua itu pun berkata, dua orang bertarung demi sebuah jabatan yang sedemikian menggiurkan. Jabatan yang menjanjikan kekuasaan yang besar. Bukan hal yang mengherankan jika adu kepandayan pun berubah jadi pertarungan hidup dan mati. Itu sebabnya ketua kami pada awalnya menolak usulan dari banyak pihak untuk mengadakan pemilihan Wulin Mengzhu ini. Ding Tao menganggukan kepala dengan sedih, Wong Siahopun perlahan-lahan menepuk pundak anak muda itu, toh pemilihan itu akhirnya diadakan juga. Jika bukan dirimu, bisa jadi orang lain yang membunuh dia, atau dia membunuh pendekar lainnya. Apakah menurut ketua, kejadian akan berubah bila ketua Ding Tao tidak ikut serta? Setiap orang yang maju, mereka maju dengan tujuan dan keyakinannya sendiri. Selama kita yakin tujuan dan dasar perbuatan kita benar, maka tidak ada yang perlu disesali. Bukankah ketua Ding Tao juga sudah berusaha agar pemilihan ini tidak jadi dilaksanakan, ujar Ciu Lin He mengingatkan. Kenyataannya Bik Su Hong Zhen pun mengerti, apabila pemilihan Wulin Mengzhu ini tidak dilaksanakan sekarang, di bawah pengawasan Shaolin. Akan ada banyak pihak yang akan tetap melaksanakannya. Dengan care mereka sendiri, bisa jadi akan bermunculan dua atau tidak orang Wulin Mengzhu, masing-masing dengan pengikut yang besar di belakangnya, tambah Masong Kuan. Bik Su Tua itu pun menganggukan kepala dengan sedih dan ikut pula menghibur Ding Tao, ketua Ding Tao, pemilihan ini. Memang tidak bisa dihindarkan, demi terhindarnya dari pertikaian yang lebih besar. Demikian pula jatuhnya korban, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sebisa mungkin untuk memperkecil jumlah korban. Aku pribadi berharap ketua Ding Tao bisa berhasil memenangkan adu kepandayan ini. Pembicaraan tentang Bai Siksian masih belum merada Ding Tao masih merenungi kematian seorang yang tangguh dan berbakat oleh perbuatannya. Ingatan tentang pertarungan yang menegangkan masih belum sepenuhnya hilang. Namun di atas panggung sudah berdiri dua orang. San Zengki, pendekar yang terkenal dengan ilmu totokannya, melawan Tong Baidon yang ahli senjata rahasia. Ilmu tentang jalan darah dan jalur energi, tentu saja hampir setiap orang yang berlatih ilmu silat mengerti. Tapi yang mengerti keseluruhan peta energi dan jalan darah dengan lengkap mungkin tidak banyak dan dari yang sekian banyak itu, yang bisa menggunakannya dalam sebuah pertarungan, terlebih sedikit lagi jumlahnya. Titik-titik pada tubuh manusia itu kecil sekali luasannya, tidak lebih besar dari ujung jari. Sementara lawan bergerak ke sana, kemari dengan cepatnya, karena itu tidaklah mudah melatih ilmu bela diri dengan menitik beratkan pada ilmu totok ini. Dibutuhkan reaksi penglihatan. Yang cepat, daya ingat yang kuat, kecepatan dan juga ketepatan. Biasanya Sanzengki hanya menggunakan jari-jarinya, namun jika terpaksa dia pun memiliki senjata. Senjatanya tidak lalu merah, bentuknya adalah sepasang kuas sepanjang lengan dengan gagang dari baja. Bulu-bulu kuasnya sendiri cukup panjang dan lebat, sehingga mirip kebutan yang terkadang di bawah pendeta wanita. Ujung-ujung dari gagang kuas itu luasnya sebesar ujung jari kelingking, bentuk yang pas untuk jadi alat penutup. Bulu-bulu dari kuas itu sendiri bukan pula hanya jadi hiasan, bulu-bulu itu terkadang digunakan untuk menyerang macelawan atau setidaknya mengaburkan pandangan macelawan dengan gerakan yang membingungkan. Tong Baidun seperti anggota keluarga Tong lainnya, membekal senjata rahasia yang tersimpan di kantung-kantung kulit yang tergantung di pinggangnya. Jenis senjata rahasia yang mereka miliki sungguh beragam, dari jarum-jarum biasa sampai bola-bola besi yang justru meledak bila ditangkis lawan dan pecahannya inilah yang berbahaya. Dari sekian macam, tidak satu pun yang tidak berbisa, entah hanya sekedar membuat lumpuh sementara, sampai yang mengakibatkan kematian. Melempar sejahtera rahasia juga merupakan ilmu yang sulit untuk ditekuni. Butuh metu yang tajam, pengolahan tenaga yang tepat, selain juga kemampuan untuk menghitung jarak antara diri sendiri dan lawan yang selalu bergerak. Tidak bisa seorang yang menekuni ilmu ini sembarangan saja melemparkan senjata rahasianya, karena saat isi kantung mereka habis, itu artinya habis pula nyawanya jika batasan bagi pendekar lain adalah stamina dan tenaga mereka, batasan bagi anak murid keluarga Tong adalah jumlah senjata rahasia mereka. Lagi pula bukan hanya masalah jumlah senjata rahasia yang terbatas, biaya untuk pembuatannya juga tidak murah. Demikian pula rancangan dari senjata itu sendiri juga sangat dirahasiakan. Tidak bedanya dengan seorang pendekar pedang merahasiakan jurus pamungkasnya, dari sekian banyak kantung kulit yang tergantung di pinggang, ada kantung-kantung yang tidak akan pernah disentuh dan digunakan kecuali dalam keadaan paling menentukan. Butuh waktu beberapa saat sebelum bisik-bisik di antara penonton meredah dan mereka menyadari kehadiran dua orang itu di atas panggung. Saudara San Zengki, ujar Tong Baidun sambil merangkapkan tangan di depan dada. Saudara Tong Baidun, balasan Zengki. Itu saja, tidak ada kata-kata lainnya lagi, ceceran darah dan sebagian cairan otak bisik-sian di atas panggung masih belum kering. Dua orang ini sudah siap menambahkan tumpahan darah yang lain. Ketika sadar bahwa pertarungan di antara dua orang itu akan segera dimulai, tiba-tiba deretan terdepan dari para penonton saling berpandangan. Ada apa gerangan? Wajah-wajah kecut saling berpandangan, tawa serba salah pun terdengar di beberapa tempat, meskipun ada pula yang berusaha menjaga agar wajahnya tetap tampil keren berwibawa. Namun hampir bersamaan mereka semua mundur beberapa langkah ke belakang, menjauh dari panggung pertarungan. Ah, rupanya mereka semua sama-sama jari dengan senjata rahasia keluarga Tong. Memang senjata itu bukan ditujukan ke arah mereka, tapi San Zengki tentu saja tidak akan dam di tempat dan menangkapi senjata rahasia itu satu per satu. Jika dia menghindar dan senjata itu melaju ke arahmu, atau San Zengki menangkis dan senjata rahasia itu meluncur ke arahmu, kalau satu dua masih tidak mengapa, bagaimana kalau nanti Tong Baidun menghujani San Zengki dengan puluhan jarum beracun dan jarum-jarum itu ditangkis pergi ke arahmu. Tapi untuk mundur ke tempat yang aman, juga bukan masalah kecil. Mereka yang duduk di deretan paling depan, sudah tentu yang memiliki reputasi tidak kecil. Mana mau mereka mengaku ketakutan terkena senjata nyasar, baru setelah melihat di kiri dan kanan punya pikiran yang sama, barulah mereka mundur bersamaan. Siapa sangka di saat seperti itu terdengar suara mengejek dari salah seorang yang ada, HMMM, ternyata Li Nanhun yang ternama itu takut juga dengan senjata rahasia keluarga Tong, bukankah sesumbarnya dia tidak takut pada apapun? Li Nanhun yang mendengar ejekan itu pun berhenti di tempat dan melotot pada orang yang berbicara, HMMM, rupanya saudara Chen Xigong, tadinya aku ikut mundur karena memandangmu kamu. Kalau kau merasa tidak perlu untuk mundur seperti yang lain, tentunya aku pun akan tetap duduk di sini. Beberapa patah kata dari mereka berdua sudah cukup untuk membuat setiap orang merasa malu dan bakal jatuh namanya jika mereka tetap bergerak menjauh dari panggung. Dengan punggung berkeringat dingin, mereka pun membatalkan niatnya untuk mencari jarak yang cukup aman. Li Nanhun sudah terlebih dahulu duduk kembali di tempatnya sambil matanya tidak lepas memandangi Chen Xigong. Chen Xigong yang ditatap oleh Li Nanhun pun membalas tatapan matanya dan dengan senyum asam duduk kembali di tempatnya. Dua orang ini memang sudah sejak lama bermusuhan. Setiap kali bertemu tentu akan ada pertengkaran, mulai dari pertengkaran mulut biasa sampai beradu kepalan. Biasanya bertemunya dua orang ini jadi hiburan yang cukup menyenangkan bagi orang-orang dunia persilatan yang suka menonton perkelahian. Tapi kali ini mereka semua memaki-maki dalam hati kedua orang tersebut. Akibatnya bukan hanya dua orang yang berhadapan di atas panggung saja yang merasakan ketegangan dari sebuah pertarungan hidup dan mati. Yang menonton di baris terdepan pun ikut berdebar-debar dan menajamkan panca inderanya. Jika penonton di baris terdepan memilih pergi menjauh, tentu saja tidak demikian dengan ke-enam ketua perguruan besar dan orang calon Wulin Mengzhu yang lain. Perbuatan demikian bisa meruntuhkan pamor mereka. Zong Meiksia yang melihat kesibukan yang sempat terjadi di barisan terdepan, terkekeh-kekeh menghina. Demikian pula pandang mati guang yang puang. Di antara orang calon Wulin Mengzhu, hanya Ding Tao yang hendak menjauh dari panggung, segera setelah mengerti alasan mereka yang di bawah hendak mundur menjauh. Baiknya kita mundur menjauh, tidak ada perlunya mengambil resiko, ujar Ding Tao. Terima kasih telah menonton!